Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pagi ini mau bikin apa ya sawos bismillahirrahmanirrahim nyalakan kompor panaskan minyak sedikit pakai minyak sedikit ya minyaknya agak panas dulu nah ini sudah mulai perempul-perempul kemerangsang tinggal masukkan bahannya bahannya ini cuma sedih sederhana sekali bismillahirrahmanirrahim bahannya ini sederhana ibu-ibu tomat dicuci bersih lalu dipotong dadu setelah itu di blender saya ulang ya ibu tomat dicuci bersih lalu dipotong potong dadu setelah itu direbus hingga matang sampai melembek setelah itu kita diangkat lalu di blender biar hasilnya lebih lembut kalau di ulek itu nanti masih ada gerindel-gerindelnya kurang lembut nah setelah di apa itu di blender tempat dikasih tempat yang lain taruh tempat lain lombok sama tomatnya direbus dulu ya ibu-ibu lalu di blender biar lembut setelah itu tuangkan minyak seperti tadi lalu kita gerujukan kita usang-usang seperti ini kita kasih bumbu satu bungkus rohiko ayam dan gula pasir kira-kira aja nah bumbunya cuma itu aja lombok tomat satu bungkus rohiko ayam dan juga dua sendok apa itu gula gula pasir juga bisa gula jawa juga bisa nah ini bikin tomat apa saus tomat yang setelah nah gak usah pakai bahan-bahan pengawet lainnya lebih higienis dan sehat ibu-ibu kalau bikin sendiri kita juga rasanya juga enak kalau beli biasanya itu ada bahan pengawetnya kan kalau ini enggak nanti misalkan masih kan bisa direbus lagi yang penting yang penting kan tidak pakai bahan lainnya seperti bahan pengawet atau pemanis gitu dan kewarna dan ini kalau ini warnanya benar-benar murni dari warna tomat itu kita aduk-aduk seperti ini hingga sampai sampai benar-benar matang tidak tanggu apa itu rasa tomatnya nah ini bikin saus tomat yang sehat juga enak tanpa bahan pengawet mudah kan ibu bisa mencoba ini untuk bikin pental di rumah juga bisa pakai sausnya seperti ini warnanya kan juga merahnya merah asli tomat anak saya seneng sekali kalau dibikin sendiri daripada hindi lebih baik lebih sehat enak tanpa bahan pengawet gitu sendiri ini kalau masih juga bisa dipanasi lagi bibu mencoba hingga matang dulu kalau bikin saus ini harus sering diudak karena kalau tidak diudak nanti anu gosong sampai merata dan benar-benar matang kalau ingin lebih cuat lagi bisa ditambahkan air air rebusan tadi lebih bu itu juga bisa dituangkan sini ini juga bisa tapi kalau ini tadi airnya saya buang cuma saya ambil ampasnya yang saya blender tadi untuk cocolan somet juga bisa empat empat juga bisa setik juga bisa ini serba guna hari ini juga harga tomat juga murah ini 1 kilo cuma 6.000 rupiah yang bisa dibikin di rumah juga sehat tidak banyak paham kepakai bahan pengawet dan juga enak ini sudah agak asat nanti kalau masih sisa bisa dipanasi lagi selamat mencoba ibu-ibu semoga resep ini bermanfaat untuk keluarga ibu-ibu semuanya siapapun yang melihat video saya saya doakan sehat panjang umur diberkahi jalan rezeki yang lancar berkah barokah dan juga segala urusan dimudahkan dilancarkan ya Allah amin selamat mencoba ibu-ibu selamat pagi selamat beraktifitas dan bahagia selalu dan sukses selalu ya ibu-ibu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh